Hai Hai semua selamat datang di kebur Vani Sregar hari ini aku mau tanam Pak Coy nah tadinya tuh aku pikir Pak itu ada sedikit aja jenisnya rupanya ada banyaknya tuh ada banyak ada banyak jenis ya Jadi aku mau coba tanam semua soalnya aku udah berapa kali beli Pak Coy tuh enggak ada yang hidup mudah-mudahan ini hidup ya kita tanam ya Hai ini aku coba semai pakai kokopit ya kita semai yang dua Pak Coy for season ya dua Pak Coy for season mudah-mudahan hidup aku semainya enggak terlalu banyak ya ini banyak juga sih sebenarnya Hai terus kita semai yang Shanghai Shanghai Pak Coy Shanghai lanjut kita semai yang nauli aku pikir Pak Coy itu ada satu jenis ya ternyata dia banyak tuh dari berkebun jadi tahu macam-macam sayuran kalau enggak yang ditahunya kangkung bayang doang apanya Oke lanjut kita Bushido mudah-mudahan ada yang tumbuh ya sejarah banget nih rumah aku tuh Pak Coy hijau tuh nggak ada padahal itu kalau sayur yang paling sen apa ya mudah di tanam tuh nih kinka ini agak susah jadi aku semai ini di tanggal 25 Oke setelah itu kita tutup aku kukupin tutup tipis-tipis aja sebenarnya kalau mau bagus pakai petmos juga boleh ya kalau mau semai tanah semain yang paling bagus spedmos kukupit soalnya aku semai pakai tanah dia nggak mau tumbuh jadi aku coba pakai kukupit udah-mudahan tumbuh kalau nggak tumbuh juga ya aduh nggak tahu deh kita habisin ini ya dia punya benih Oke siap jangan lupa disiram ya nah ini aku videonya sambung lagi ya guys soalnya tadi tuh hujan ya masih mau buat konten malah hujan nah ini aku sekarang mau metik si kangkung ini kangkungnya dari petik ya dah ketuaan kangkung ini terlalu panjang sama yang sangat lu seperti itu sampai jumpa taruh dan m Engineering hai nah ini kan lumayan dapat nih seiket boleh numis nanti nah sekarang aku mau petik si ini si kemangi ya udah mulai tua nya aku mau petik dia Hai anaknya nyambel dibuat nyambel ya jadi ayam boku tuh enak banget ini dapatnya segini tuh aku mau petik si ini ulam raja si kenikir ya di kebun depan Oke jom dulu ini kebun depan kita petik si kenikir ya biasa rumahnya kalau dekat tepi jalan ya agak bising Oke kita tetap ke sini nih aku ada semai pailan ya tumbuh di sini biarin dulu nih kita punya asparagus loh nih ada asparagusnya aku mau ambil aja nih lumayan gede ini yang kecil aku ambil juga ada asparagus lumayan ini tarung yang sini udah mulai keluar bunga sama buah ini cabainya juga yang bagian situ ada apa ya namanya daun kesum namanya tumbuh sebut ya ini udah aku banyak ubah di sini oke deh jom kita ke kebun dalam nih hasil kita hari ini aku letak sini dulu kita update kebun sikit disini ada cherry redis nombor disini aku biarin udah mulut ya ini juga anak-anaknya keel belum aku pindahin juga nah ini perkembangan apa sawi pahitnya udah mulai gede ya lepas pindah ya yang ini aku belum mau panen kayaknya udah mau tua gitu ya nih lu sayang banget nanti mau dipanen deh besok nah ini kacang panjang reneknya belum bunga-bunga nih tapi dia udah makin mau mau apa gitu ya kayak udah mau jatuh kenapa gitu ya deh nah disini kita update kita punya buah bidara udah banyak nih ini aku kasih mecin itu hari itu dikasih tahu sama kak yang kreasi channel ya dicampur mecin itu pupuknya air beras sama mecin ini syukur banget dia udah mulai buah banyak tuh mudah-mudahan jadi ya nih yang ini yang paling gede nih segin doang ya nggak tahu ya apakah napasunya kurang besar atau gimana ya terus kita punya pokok tin atau buah-buah tin ya udah mulai berbuah tuh yang ini juga ini yang hasil aku itu ya kucangkok hari itu ya jadi rencana nanti di kebun yang lama masih ada nanti mau dicangkok lagi biar banyak biar ada banyak gitu padahal belinya dulu satu kecil ya sekarang udah ada aku udah ada satu sama yang di depan sana sudah tiga terus disini bayang-bayangnya masih ada ini buncis nah untuk kabar si melon aku itu dia nggak bertahan ya guys soalnya musim hujan terus aku lihat kenapa dia kok mati rupanya akarnya itu busuk jadi nggak ada jadi kita nggak berhasil tanam melon cuman waktu itu kan dia udah lumayan besar ya terus aku rasain tuh rasanya kayak timun beneran kayak timun rasanya jadi disini aku udah buncis nih aku udah banyak pindah-pindah ini tempatnya sebagiannya ini soalnya kadang kurang cukup ya Hai yang bendi juga di depan nanti aku udah beresinnya sedikit ya Hai Oke guys ini tadi hasil petik-petik kita ada ulam raja atau kenikir terus ada si kemangi ada kangkung ada dua biji ini si asparagus popel Oke lumayan ya apa-apa daripada nggak di ini nggak di tuwai disana kasihan kita ambil aja enakan kalau kita berkebun di rumah ya walaupun aku tuh tempatnya nggak ada luas ya nggak ada telahan tanah tanah gitu banyak ya tapi aku usahain di pot ini aku tanam gitu ya lumayan ya ya buat gisi waktu luang juga sih namanya juga ibu rumah tangga yang nggak ada kerja kerja di rumah nanti udah beres udah bingung mau ngapain ya jadi kita healingnya kebanyakan disini jadi lumayan juga boleh untuk masak Oke deh guys sampai disini dulu video aku kali ini terima kasih buat kalian yang selalu support channel aku yang selalu nonton sampai habis yang selalu gercep ya Aduh terima kasih banyak-banyak yang selalu gercep itu nonton ya aku juga minta maaf kalau nggak nggak bisa segercep kalian gitu ya minta maaf banget soalnya itu ada kesibukan yang lain ya jadi aku sempet-sempetnya itu nonton itu cuma malam gitu malam doang gitu ya terima kasih banyak-banyak buat kalian ya Oke deh sampai disini aja dulu video kali ini dan sampai jumpa di video berkebun kita selanjutnya bye-bye